Seiring dengan pembukaan kembali beberapa negara bagian di Amerika, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC memperingatkan pentingnya pengujian virus corona. Pengetahuan yang minim tentang COVID-19 masih membuat para ilmuwan bekerja keras untuk memahami karakteristik virus ini, termasuk cara mengujinya. Saat ini ada dua macam tes virus corona, yaitu tes usap alias swab atau tes diagnostik untuk mengetahui apakah seseorang mengidap virus corona, dan tes serologi untuk mengetahui apakah seseorang pernah terjangkit dan telah membentuk kekebalan tubuh terhadap virus. Sampai pertengahan Mei, ada 12 alat uji serologi antibody yang disetujui Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika atau FDA untuk penggunaan darurat. Hanya dua di antaranya merupakan tes cepat. Selain kecepatan, keakuratan alat uji adalah faktor terpenting. Studi gabungan UC Berkeley dan UC San Francisco yang mengevaluasi sedikitnya 120 alat uji cepat antibody mengungkap sekalipun banyak alat uji yang akurat, beberapa menunjukkan hasil positif palsu kekebalan tubuh terhadap virus corona. Tarik ulur persetujuan alat uji antibody di Amerika bukan tanpa alasan. Pantauan FDA menunjukkan sedikitnya 250 pabrikan telah memasarkan alat uji antibody dengan harga bervariasi antara 10 sampai 400 dolar Amerika atau sekitar 140 ribu hingga 5 juta rupiah. Pekerja medis punya ekspektasi tinggi terhadap alat tes. Uji antibody diharapkan bisa jadi rujukan kekebalan warga terhadap virus sekaligus melacak penyebaran virus corona. FGA sendiri tidak melakukan pengujian terhadap alat-alat tes ini, melainkan meminta perusahaan untuk terus memasukkan data hasil uji untuk peninjauan ulang berkala. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.